Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah function dalam DBMS MySQL Namun sebelum kita pelajari lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan function ini Function adalah sebuah fitur dalam DBMS MySQL yang dapat kita gunakan untuk menyimpan perintah dalam sebuah query Dan sekaligus akan memberikan nilai dari hasil querynya saat kita memanggil atau menjalankan fungsinya Lalu bagaimana dengan sintaks codingnya? Untuk membuat sebuah function, kita tulis create function, kemudian buatkan nama functionnya Setelah itu masukkan parameter atau input data yang diperlukan Kemudian tulis perintah returns sebagai tanda bahwa dalam function ini terdapat sebuah hasil yang akan ditampilkan Saat fungsinya dijalankan Lalu tentukan tipe data dari hasil query yang akan ditampilkan Setelah itu masukkan perintah deterministik agar MySQL tidak memberikan akses untuk manipulasi data function Kecuali pada user yang membuat fungsinya Setelah itu masukkan semua coding query yang akan digunakan di dalam bodi fungsinya Kemudian bagaimana cara menjalankan fungsinya? Caranya mudah Gunakan perintah select Lalu masukkan nama function yang akan dijalankan beserta parameternya Baik sekarang, coba kita perhatikan pembuatan function ini dalam sebuah studi kasus Yang datanya terdapat dalam tabel barang yang ada dalam data Pistoco Yang telah kita buat dalam video sebelumnya Yaitu video yang membahas tentang trigger Dalam studi kasus ini, misalkan kita diminta untuk membuat function daftar diskon Dimana dalam function daftar diskon ini Kita diminta untuk menambahkan kolom harga diskon Untuk menampung hasil dari perhitungan diskon dari setiap produknya Kemudian sebagai tampilan akhir fungsinya Kita diminta untuk menampilkan kolom nama barang, kolom harga, dan kolom harga diskonnya Baik, langsung saja kita praktekan Silahkan dibuka sama SQL-nya Oke, sudah siap? Yang pertama, kita aktifkan dulu database toko-nya Kita ketik use toko Kemudian kita tampilkan daftar tabel yang ada dalam database toko Untuk memastikan apakah tabel barang yang masih ada atau tidak Kita ketik perintahnya show tables Oke, masih ada Selanjutnya, coba kita tampilkan data record yang ada dalam tabel barangnya Kita ketik select bintang from barang Oke, data record masih lengkap Baik, sekarang kita kerjakan coding fungsinya Namun sebelum kita mulai penulisan coding fungsinya Terlebih dahulu, kita ganti tanda delimiter Atau tanda batas akhir codingnya Yang biasanya menggunakan tanda titik koma Sekarang kita ganti dengan tanda yang lain Misalkan kita ganti dengan tanda double slash seperti ini Tujuannya adalah Jika nanti di tengah-tengah coding fungsin yang akan kita buat ini Terdapat tanda titik koma Maka tanda titik koma tersebut Tidak akan dianggap sebagai akhir dari coding fungsinya MySQL baru akan menganggap coding fungsinya selesai Jika kita memasukkan tanda double slash pada akhir coding fungsinya Baik, sekarang kita buat fungsinya Kita ketik create function Untuk nama fungsinya Kita beri nama daftar discount Kemudian masukkan parameter Yang dibutuhkan untuk menghitung harga discountnya Untuk menghitung harga discount ini Kita membutuhkan dua data input Yaitu data harga awal produknya Dengan tipe data desimal Kemudian untuk data input yang kedua Adalah persentase diskon yang diberikan Untuk tipe datanya Kita gunakan tipe data desimal Setelah itu Masukkan perintah returns Lalu tentukan tipe data dari hasil perhitungan harga diskon Yang akan kita tampilkan Nah, karena kedua parameter yang digunakan Dalam fungsin daftar diskon ini Menggunakan tipe data desimal Maka tipe data hasilnya Juga harus menggunakan tipe data desimal Setelah itu Masukkan perintah deterministic Agar mysql Tidak memberikan akses untuk manipulasi data fungsinya Kecuali hanya pada user yang membuat fungsinya Kemudian siapkan function bodynya Kita ketik begin Lalu masukkan semua perintah query yang kita perlukan Untuk membuat daftar diskonnya Nah, untuk membuat daftar diskon ini Terlebih dahulu Kita deklarasikan Atau kita siapkan Variable-variable yang dibutuhkan Dalam proses perhitungan harga diskonnya Untuk menampung jumlah diskon yang diberikan Variable-nya misalkan kita beli nama jumlah diskon Dengan tipe data desimal Kemudian Untuk menampung hasil perhitungan diskonnya Kita siapkan sebuah variable Dengan nama hasil Untuk tipe datanya Kita gunakan tipe data desimal Nah, setelah semua variable kita deklarasikan Langkah berikutnya adalah Masukkan semua perhitungan yang diperlukan Dalam masing-masing variable Kita tulis set Lalu masukkan nama variable-nya Untuk variable yang pertama Yaitu variable jumlah diskon Kita gunakan untuk menampung Hasil perhitungan harga awal produk Yang dikalikan Dengan persentase diskon Yang kita inputkan Kita tulis kodingnya Harga awal Dikali Persentase dari Besar diskon yang kita inputkan Lalu kita bagi 100 Untuk mendapatkan angka desimalnya Dan jangan lupa Akhiri dengan titik koma Kemudian untuk variable yang kedua Kita tulis set Lalu masukkan nama variable-nya Yaitu variable hasil Dimana untuk variable hasil ini Kita gunakan untuk menampung Hasil dari proses perhitungan Harga awal produknya Yang dikurangi Dengan jumlah diskon Yang diberikan Setelah itu Masukkan perintah return Lalu masukkan nama variable Yang nilainya akan ditampilkan Saat function daftar diskon ini Dijalankan Berarti yang kita masukkan disini adalah Variable hasil Kemudian Ketik perintah n Untuk menutup Body functionnya Dan terakhir Ketik tanda double slice Untuk mengakhiri Koding pembuatan functionnya Kita enter Oke Function daftar diskonnya Sudah berhasil kita buat Berikutnya Kita kembalikan lagi Tanda delimiter Ada tanda defaultnya Yaitu tanda titik koma Baik sekarang Coba kita jalankan Function daftar diskonnya Sesuai dengan format yang diminta Dalam studi kasus tadi Coba kita lihat lagi tabelnya Untuk tampilan daftar diskon ini Ada tiga kolom yang ditampilkan Yaitu kolom nama barang Kolom harga Dan kolom harga diskon Dimana untuk kolom harga diskon ini Datanya kita peroleh Dari fungsi daftar diskon Yang telah kita buat Baik kita kembali ke mysql nya Kita masukkan kodingnya Select Kolom nama barang Kolom harga Lalu masukkan Function daftar diskon Beserta kedua parameternya Yaitu harga awal produknya Dan besar prosentase diskon Yang diberikan Baik kita masukkan parameternya Untuk harga awal produknya Kita ambilkan saja Dari kolom harga Yang ada di dalam tabel barang Sedangkan untuk besar diskonnya Kita inputkan sesuai kebutuhan Misalkan kita ingin memberikan diskon Sebanyak 50% Maka kita tulis disini 50 Kemudian setelah itu Ketik perintah S Lalu beri nama kolomnya Sesuai dengan yang diminta Dalam studi kasus tadi Nama kolom yang diminta adalah Harga Diskon Setelah itu Ketik perintah from Lalu masukkan nama tabel Yang kita jadikan sebagai sumber datanya Yaitu tabel barang Kita enter Nah perhatikan hasilnya MySQL menambahkan kolom harga diskon Lengkap dengan data diskon 50% Dari setiap produknya Nah sekarang Bagaimana seandainya kita ingin merubah Besar prosentase diskonnya Caranya mudah saja Kita panggil kembali fungsinya Lalu ganti jumlah prosentase diskonnya Misalkan diskonnya kita ubah menjadi 75% Setelah itu Tampilkan kembali Baris kedua kodingnya Kita enter Nah perhatikan hasilnya Harga diskon yang ditampilkan Sudah berubah menjadi 75% Dari harga awal produknya Baik seperti itu Pembahasan tentang Pembuatan sebuah fungsin Dalam DBMS MySQL Mudah-mudahan dapat dipahami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh